Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Nama saya Wulandari dengan NIM 2019 121 1033 Saya Tika Yuswandari dengan NIM 2019 12 11 003 Saya Nyasetia Rini dengan NIM 2019 12 11 049 Kami akan membahas mengenai analisis investing activities Yang pertama itu ada pengenalan mengenai aktifa lancar Di sini ada klasifikasinya Ada dua yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar Di mana aset lancar ini atau jangka pendek Merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya Yang diharapkan untuk dijual, dikumpulkan, atau digunakan Dalam satu tahun atau siklus operasi Mana saja yang masih lama Lalu untuk yang kedua ini ada aset tidak lancar Atau jangka panjang Yaitu sumber daya atau klaim Atas sumber daya yang diharapkan Menghasilkan manfaat Yang melampaui satu tahun Atau siklus operasi Mana saja yang lebih lama Next Kas, setara kas, dan likuiditas Kas ini merupakan mata uang atau koin Rini maaf Kas ini merupakan mata uang, koin, dan jumlah deposit Yang di rekening bank Rekening giro, dan beberapa rekening tabungan Next Tarakas, investasi jangka pendek Yang sangat likuid Yaitu yang pertama ini mudah diubah menjadi jumlah uang tunai Yang diketahui Dan yang kedua dekat dengan tanggal jatuh tempo Dan tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga Analisis kas dan setara kas Yang pertama ini perusahaan Berisiko mengalami penurunan likuiditas Jika nilai pasar dari investasi jangka pendek menurun Dan kas dan setara kas ini Kadang-kadang harus disimpan sebagai saldo kompensasi Untuk mendukung pengaturan penjaminan Pinjaman yang ada atau sebagai jaminan atas hutang Di sini ada grafik mengenai cash and cash equivalence As a percentage of total asset Dimana ada Selanjutnya ada piutang Piutang adalah jumlah yang harus dibayar Dari orang lain yang timbul dari penjualan Barang atau jasa Atau peminjaman uang Piutang ini mengacu pada janji lisan tentang hutang dari pelanggan Yaitu selanjutnya ada piutang wisau Yang mengacu pada janji tulis formal tentang hutang dari orang lain Selanjutnya ada penilaian mengenai piutang Piutang ini dilaporkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan Atau dengan kata lain jumlah total piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagi Dimana manajemen memperkirakan penyisihan barang tak tertagi berdasarkan pengalaman Kekayaan pelanggan, ekspetasi ekonomi dan ilusi Dan kebijakan penagihan Selanjutnya ada menganalisis piutang Penilaian kualitas laba seringkali dipengaruhi oleh analisis piutang dan kolektibilitasnya Analisis harus waspada terhadap perubahan penyisihan piutang relatif terhadap penjualan piutang atau kondisi industri dan pasar Dua pertanyaan analisis khusus Yang pertama itu ada resiko pengumpulan Dimana tinjauan tunjangan untuk barang tak tertagi sehubungan dengan kondisi industri Dan diterapkan alat khusus untuk menganalisis kolektibilitas Yaitu dengan menentukan piutang pesaing sebagai presentase penjual perusahaan yang dianalisis Yang kedua ada memeriksa konsentrasi pelanggan Dan resiko meningkat ketika piutang Perkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan Dan yang terakhir ada penyelidikan Pola umur piutang lewat jalur tempo atau berat lama Next Lalu ada penentuan porsi piutang yang merupakan perpanjangan dari piutang sebelumnya Yang terakhir ada menganalisis kecukupan tunjangan diskon, return, dan kredit lainnya Yang kedua ada keaselian piutang Ini mengenai tinjauan kebijakan kredit untuk perubahan Tinjauan kebijakan pengembalian untuk perubahan Dan mereview kontingensi pada piutang Selanjutnya akan dilanjutkan oleh TKI Sekuritas piutang Sekuritas atau ajak piutang adalah Ketika perusahaan menjual semua atau sebagian dari piutangnya Kepada pihak ketiga Dari pihak ketiga Piutang dapat dijual dengan atau tanpa jalan pembeli atau jalan lain Mengacu pada jaminan kolektibilitas Penjual piutang with resource Tidak secara efektif mengalihkan resiko kepemilikan Satu, untuk sekuritas Sekuritisasi dengan jenis bantuan apapun Penjual harus mencatat Baik aset maupun kewajiban kompensasi Untuk jumlah yang diperhitungkan Dua, untuk sekuritisasi tanpa bantuan apapun Penjual menghapus piutang dari neraca Next Biaya dibayar di muka Biaya dibayar di muka adalah Pembayaran di muka untuk jasa atau barang adalah Eh, barang yang belum diterima Yang melampaui periode akutansi saat ini Contohnya adalah pembayaran uang muka untuk sewa Asuransi, utilitas, dan pajak properti Analis prabayar Dua masalah analis adalah Satu, untuk alasan kemanfaatan Pembayaran di muka tidak lancar Kadang-kadang dimasukkan diantara biaya prabayar Yang diklarifikasikan sebagai saat ini Bila besarnya biaya tersebut memerlukan pengawasan Yang kedua, setiap perubahan Subtasial dalam biaya prabayar menjamin Pemeriksaan Inventory Inventories Next Definisi inventories Persediaan adalah Barang yang disimpan untuk dijual Atau barang yang diperoleh Atau dalam proses disimpan Untuk dijual Sebagai besar dari Operasi normal perusahaan Pengeluaran memperlakukan biaya persediaan Seperti biaya Periode Biaya dilaporkan dalam Periode saat terjadinya Kapasitas Memperlakukan biaya inventaris Seperti biaya produk Biaya kapasitas sebagai aset Dan Kemungkinan Dibubankan pada pendapatan Periode mendatang yang diuntungkan dari penjualnya Metode Perhitungan biaya persediaan ada Livo Vivo Otter Wayne Avenger Vivo Yaitu ada Biaya tertua Harga pokok penjualan Dan biaya terkini Persediaan akhir Biaya rata-rata Ketika Satu Unit terjual Biaya rata-rata Setiap unit dalam persediaan ditetapkan ke harga pokok penjualan Rumusnya Cost of goods Avaluable for sale Dibagi unit Avaluable on the date of sale Ilustrasi metode penantapan biaya Inventory On Januari 1 Biar 2 40 40 Kali 500 Inventory purchase-nya Dari dayernya 60 60 Kali 600 Of Cost of goods Avaluable-nya For sale-nya 100 unit Catatannya 30 unit Dijual di tahun 2 Masing-masing Seharga 18 dolar Dengan Eh 800 dolar Maaf Dengan pendapatan total 24 dolar Bagging inventory Vivo-nya ada 20 Tambah 36 Sama dengan 15 Cost of goods Solve-nya Vivo-nya 20 Tambah 36.000 Sama dengan 18 Avaluable Avaluable-nya 20 Tambah 36 Sama dengan 16 Cost of goods Solve-nya Semuanya Ditambah Dengan Ending Inventory 15 Ditambah 41.000 18.000 Ditambah 38 1.800 Ditambah 39.200 Assumsi Sales of 35 dolar For the Periode Then Cost profit Under It's matter Is Vivo-nya 24 dolar Dikurang 15 Yaitu 9.000 Dolar Level-nya 24 Dolar Dikurang 18 Sama dengan 6 Dolar Level-nya 24 Dikurang 16 800 Sama dengan 7 7 7.200 Dolar Next Kehitungan Keuntungan ekonomi Versus Keuntungan Holding Dalam Periode Kenaikan harga Vivo menghasilkan Labak Kotor Lebih Tinggi Daripada Vivo Karena Persediaan Dengan Biaya Lebih Rendah Disesuaikan Dengan Pendapatan Penjual Pada Harga Pasar Saat Ini Terkadang Disebut Sebagai Keuntungan Bayangan Vivo Yang kedua Labak Kotor Vivo Sebenarnya Merupakan Penjumlahan Dari Dua Komponen Laba Ekonomi Dan Laba Holding Keuntungan Ekonomi 30 unit Kali 800 Dolar Dikurang 600 Dolar Sama Dengan 6000 Dolar Holding Aganya 30 Unit Kali 600 Dolar Dikurang 500 Dolar Sama Dengan 3000 Dolar Selanjutnya Dibacakan Oleh Entang Selanjutnya Livo Likuidasi Yang pertama Ada perusahaan Memelihara Persediaan Livo Dalam Kumpulan Biaya Terpisah Yang kedua Ketika jumlah Persediaan Berkurang Setiap Lapisan Biaya Disesuaikan Dengan Harga Jual Saat Ini Yang ketiga Dalam Periode Kenaikan Harga Terjun Kelapisan Biaya Yang Lebih Rendah Dapat Meningkatkan Laba Selanjutnya Ada Menganalisis Persediaan Penyajian Kembali Livo Menjadi Vivo Proses Ditambah Dengan Cadangan Livo Yang kedua Hutang Pajak Tangguhan Ditambah Dengan Livo Reserve Dikali Tax Rate Yang ketiga Ada Saldo Laba Ditambah Cadangan Livo Dikali Tarif Satu Pajak Cadangan Livo Adalah Jumlah Di mana Biaya Saat Ini Lebih Saat Ini Melebihi Biaya Livo Yang Dilaporkan Persediaan Pengenalan Aset Umur Panjang Definisinya Yaitu Aset Berumur Panjang Sumber Daya Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Pendapatan Atau Mengurangi Biaya Dalam Jangka Panjang Aset Tetap Berwujud Seperti Properti Pabrik Dan Peralatan Aset Tidak Berwujud Seperti Paten Merk Dagang Hak Cikta Dan Niat Baik Biaya Yang Ditangguhkan Seperti Pengeluaran Penelitian Dan Pengembangan R D Dan Sumber Daya Alam Kapitalisasi Kapitalisasi Yaitu Proses Menangguhan Biaya Yang Timbul Dalam Periode Berjalan Dan Yang Manfaatnya Diharapkan Meluas Ke satu Atau Lebih Periode Mendatang Untuk Biaya Yang Akan Dikapitalisasi Itu Harus Memenuhi Setiap Kriteria Berikut Yang Pertama Itu Harus Muncul Dari Transaksi Atau Peristiwa Masa Lalu Yang Kedua Ini Harus Menghasilkan Didentifikasi Dan Manfaat Masa Depan Yang Cukup Mungkin Yang Ketiga Harus Mengizinkan Pemilik Atau Membatasi Kendali Atas Manfaat Di Masa Depan Alokasi Alokasi Adalah Proses Pengeluaran Biaya Atau Aset Yang Ditangguhkan Secara Berkala Ke satu Atau Lebih Periode Manfaat Yang Diharapkan Di Masa Depan Ditentukan Oleh Masa Manfaat Nilai Yang Pertama Yaitu Depresiasi Untuk Tetap Berwujud Aktifah Yang Kedua Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Yang Ketiga Ada Penipisan Sumber Daya Alam Penurunan Nilai Penurunan Nilai Yaitu Proses Penulisan Nilai Aset Ketika Arus Kas Yang Diharapkan Atau Tidak Didiskontokan Kurang Dari Nilai Tercatat Atau Buku Dua Distorsi Muncul Dari Mendistorsi Penilaian Aset Berumur Panjang Karena Aset Ditulis Kebawah Tetapi Tidak Tertulis Yang Kedua Efek Sementara Yang Besar Dari Mengakui Penurunan Nilai Aset Mendistorsi Laba Bersih Aset Tanaman Dan Sumber Daya Alam Aset Tanaman Yang Pertama Itu Nyata Yang Kedua Secara Aktif Digunakan Dalam Operasi Yang Ketiga Diharapkan Manfaat Periode Masa Analisis Penilaian Valuasi Menekankan Objektivitas Biaya Historis Prinsip Konservatisme Dan Akutansi Untuk Uang Diinvestasikan Batasan Biaya Historis Yang Pertama Raca Tidak Dimasukkan Untuk Mencerminkan Nilai Pasar Yang Kedua Tidak Terlalu Relevan Dalam Menilai Nilai Pengganti Yang Ketiga Tidak Dapat Dibandingkan Di Seluruh Perusahaan Yang Keempat Terlalu Berguna Untuk Mengukur Biaya Peluang Yang Kelima Kumpulan Pengeluaran Yang Dicerminkan Perbedaan Daya Beli Depresiasi Penyusutan Adalah Proses Pengalokasian Biaya Aset Fabrik Ke Beban Dalam Periode Akutansi Yang Mendapatkan Manfaat Dari Pengguna Ada Balance Sheet Acquisition Cost Terus Kemudian Cost Allocation Menjadi Expense Income Statement Faktor Incomputing Depresiation Perhitungan Depresiasi Membutuhkan Tiga Jumlah Untuk Setiap Aset Yang Pertama Biaya Yang Kedua Nilai Sisa Yang Ketiga Hidup Yang Berguna Dan Yang Keempat Metode Penyusutan Membandingkan Membandingkan Metode Penyusutan Straight Line Method Rumusnya Ada Depresiation Expense Per Year Sama Dengan Post Dikurangin Selfage Value Dibagi Dengan Useful Life In Period Selanjutnya Dilanjutkan Selanjutnya Ada Metode Saldo Menurun Ganda Dimana Ada Strike Line Depresiation Right Rumusnya Ada 100% Dibagi Useful Life Yang Kedua Ada Double Declining Balance Right Terusnya Dua Dikali Strike Line Depresiation Right Terus Yang Tiga Yang Terakhir Ada Depresiation Expense Dimana Rumusnya Double Declining Balance Right Dikali Sama Beginning Period Book Value Yang Egronis Valvet Value Next Selanjutnya Ada Metode Kegiatan Atau Unit Produksi Step Pertama Ada Depresiation Per unit Rumusnya Itu Cost Dikurang Selfage Value Dibagi Total Unit Of Production Step Dua Depresiation Expense Rumusnya Depresiation Per Unit Dikali Unit Produk Produks In Period Next Selanjutnya Ada Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Ini Hak Untuk Mengekstraksikan Atau Mengkonsumsi Sumber Daya Alam Biaya Total Termasuk Explorasi Dan Pengembangan Yang Dibebankan Pada Biaya Penipisan Selama Periode Manfaatnya Diambil Dari Lingkungan Alam Dan Dilaporkan Dengan Biaya Dikurangi Akumulasi Penipisan Contohnya Adalah Minyak Bumi Batu Bara Dan Emas Next Penipisan Sumber Daya Alam Depresi Dihitung Menggunakan Metode Unit Produksi Dimana Tingkat Depresi Unit Dihitung Sebagai Berikut Termasuknya Ini Ada Cost Dikurang Selfage Value Dibagi Dengan Total Unit Of Capacity Penipisan Sumber Daya Alam Selanjutnya Ada Total Biaya Depresi Untuk Suatu Periode Adalah Unit Deplay Rate Dikali Sama Number Of Unit Extract In Period Jadi Total Deplayation Cost Yaitu Cost Of Good Sault Dan Unsault Inventory Menganalisis Depresiasi Dan Depresi Yang pertama Ini Menilai Kewajaran Dasar Yang dapat Didepresiasi Masa Manfaat Dan Metode Alokasi Yang kedua Ada Tinjauan Setiap Previsi Masa Manfaat Tiga Evaluasi Kecukupan Depresiasi Resiko Depresiasi Terhadap Total Aset Atau Faktor Terkait Ukuran Lainnya Dan Yang terakhir Ada Menganalisis Usia Aset Tanaman Yaitu Ukuran Termasuk Ada Rata-rata Masa Depan Hidup Total Sama Dengan Aset Fabrik Dan Perawatan Kotor Dibagi Dengan Beban Penyusutan Tahun Berjalan Lalu Ada Usia Rata-rata Sama Dengan Akumulasi Penyusutan Dibagi Dengan Total Beban Penyusutan Tahun Berjalan Rata-rata Sisa Umur Sama Dengan Aset Fabrik Dan Perawatan Bersih Atau Beban Penyusutan Tahun Berjalan Rata-rata Umur Total Sama Dengan Rata-rata Umur Plus Rata-rata Sisa Umur Langkah 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 Juga Mencerminkan Marjin Keuntungan Dan Persyaratan Pembiayaan Selanjutnya Ada Pembahasan Mengenai Aset Tak Berwujud Aset Tidak Lancar Tanpa Substansi Fisik Merupakan dari intangible aset lalu ada seringkali memberikan hak atau keismewaan eksklusif kebiasaan diperoleh untuk penanggungan operasional dan kehidupan yang berguna seringkali sulit ditentukan selanjutnya ada akutansi aset tak berwujud catatan biaya termasuk harga pembelian, biaya hukum dan biaya perasifan yaitu ada patent, hak cipta let's hold perbaikan, let's hold niat baik, merek dagang dan nama datang penganalisis intangible dan goodwill, yang pertama mencari hal-hal tak berwujud dan niat baik yang tidak tercatat, seringkali dinilai salah dan kemungkinan besar ada di luar neraca yang kedua periksa super earning sebagai bukti niat baik yang ketiga tinjau periode amortisasi jadi setiap kemungkinan biasa mengarah pada pengurangan amortisasi dan dapat memerlukan penyesuaian dan yang terakhir mengakui niat baik memiliki masa manfaat yang terbatas apapun keuntungan yang dari alokasi tersebut didominasi pasar sikap bersaing keterampilan menjual atau penerimaan produk mereka dipengaruhi oleh perubahan dalam bisnis next soal jawab chapter 3 ada e3-4 disini soalnya sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung adalah dua jenis sewa yang umum dari leaser perspektif yang ditanyakan adalah bandingkan dan kontraskan antara sewa jenis penjualan dengan sewa pembiayaan langsung pada dimensi berikut yaitu investasi beruntur dalam sewa amortisasi pendapatan bunga diterima di muka dan keuntungan produsen atau dealer catatannya jangan membahas kriteria untuk membedakan antara jenis penjualan pembiayaan langsung dan pembiayaan operasi next jawaban dari e3-4 jenis sewa jenis penjualan ini adalah sewa dimana nilai sekarang pembayaran sewa minimum lebih dari nilai tercatat aset pada sewa disini leaser dianggap menjual aset kepada penyewa dan itulah menganggap keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut dicatat dalam pembukuan leaser lalu ada sewa pembiayaan langsung ini adalah sewa dimana leaser memperoleh aset atau menyewakannya kepada lesi leasing dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan dari pembayaran leasing yang diterima di sisi leaser melaporkan investasi sewa bruto dan sisa pendapatan yang diterima dari leasing untuk jawaban yang pertama investasi bruto investasi bruto adalah sama baik dalam jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung investasi bruto ini adalah pembayaran sebuah minimum yang dikurangi dengan biaya pelaksanaan pajak asuransi dan biaya pemeliharaan ditambah nilai sisa yang akan menguntungkan lesor di masa depan untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai amortisasi pendapatan bunga dimana dalam kedua jenis sewa pendapatan bunga diamortisasi selama masa sewa dengan menggunakan metode bunga yang akan menghasilkan pengembalian investasi sewa yang konstan namun perusahaan dapat menggunakan metode amortisasi lainnya jika hasilnya tidak berbeda secara signifikan maka metode bunga yang dipakai untuk pertanyaan yang tiga mengenai laba dalam sewa jual keuntungan adalah selisih antara harga jual aset dan nilai tercatat aset pada sewa ini dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan pada saat transaksi sewa dicatat dalam sewa pembiayaan langsung tidak terdapat keuntungan bagi lesor karena pendapatan dari transaksi sewa hanya mencangkup komponen bunga dari sewa selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Ayu E312 pembelian terus seri stok atau biaya disebut pembelian kembali saham dilakukan dengan peningkatan frekuensi sebagai pengganti pembayaran pembayaran di VN yang ditanya jelaskan mengapa pembelian kepada saham mirip dengan dividen dari sudut pandang perusahaan yang kedua jelaskan mengapa manajer mungkin lebih memilih pembelian saham terseri daripada pembayaran dividen jelaskan mengapa investor mungkin lebih suka perusahaan menggunakan kelebihan uang tunai untuk membeli saham terseri daripada membayar dividen next jawabannya ketika perusahaan membeli sahamnya sahamnya sendiri dari pasar terbuka dengan harga yang wajar atau kurang dari pasar hal itu disebut sebagai pembelian kembali saham pembelian kembali saham dapat dilakukan untuk meningkatkan pemilikan di pasar selama dividen diberikan didistribusikan ketika perusahaan membeli laba surplus yang satu pertama pembelian kembali saham seperti pembelian saham yang ada dari pasar terbuka dividen adalah pembagian sebagian keuntungan kepada pemegang sahamnya dimana keduanya merupakan istilah yang berbeda tetapi kedua memiliki kesamaan dalam sudut pandang perusahaan dalam kedua kasus perusahaan tidak perlu mengeluarkan saham atau mengubah modal saham yang ditempatkan perusahaan jawaban nomor dua hasil saham truseri dalam pembelian kembali saham yang ditempatkan dan beredar perusahaan hal ini meningkatkan penghematan penghematan kas perusahaan dan pengurangan pembayaran dividen jika perusahaan harus mengurangi dividen maka menguntungkan bagi perusahaan karena tidak perlu didistribusikan labanya inilah sebabnya mengapa manajer lebih memilih terseri stok daripada pembayaran dividen nomor tiga jawaban nomor tiga investor lebih memilih perusahaan untuk menginvestasikan uangnya dalam pembelian saham terseri daripada dividen kepada pemegang saham karena uang yang diinvestasikan oleh investor sebagai hasil saham terseri menurunkan saham beredar terus restok membantu dalam meningkatkan rasio dan EPS perusahaan EPS yang lebih tinggi menguntungkan bagi investor next P3 4 children 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 menerbitkan 60 dolar juta dari 5% obligasi tahun 3 tahun dengan kupon dibayarkan di akhir setiap tahun tingkat bunga efektif pada tahun 1 2 dan 3 adalah 8% 5% dan 2% ditanyakan yang ditanyakan satu tentukan apa yang akan diangkat cibernet dari penerbitan obligasi yang dua asumsikan cibernet yang memutuskan untuk memperhitungkan obligasi menggunakan metode biaya memperoleh diamortisasi tentukan minatnya dan amortisasi obligasi untuk masing-masing dari 3 tahun tersebut yang ketiga asumsikan cibernet memutuskan untuk memperhitungkan obligasi menggunakan metode nilai wajar tentukan bunga keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan total biaya untuk masing-masing dari 3 tahun tersebut 4 jelaskan mengapa jumlah yang dibebankan kepada pendapatan setiap tahun berbeda menurut kedua metode tersebut jawabannya bond pressnya 60 miliar kali 5% dibagi tambah 0,8 ditambah 60 miliar kali 5% dibagi 1 tambah 0,8 tambah lagi 60 miliar 55% dibagi 1 tambah 0,8 tahun pertama ada begin balance 55,36 dollar interest expense 4,43 dollar cash payment of interest 3 dollar discount amortis 143 dollar ending balance 56,79 dollar tahun kedua 56,79 dollar interest expense 4,54 dollar cash payment of interest 3 dollar discount amortinya 1,54 dollar ending balance 58,33 dollar tahun ketiga 58,33 dollar interest expense 4,67 dollar cash payment of interest 3 dollar discount amortinya 1,67 dollar ending balance 6,60 dollar itu yang B yang C tahun tahun pertama 8% cash experience payment 3 dollar fire value 55,36 dollar interest expense 9% tahun pertamanya sekarang 5 dollar 5% maaf 5% 3 cash interest payment 3 dollar fire value 60 dollar interest expense 4,43 k k k k 3,21 dollar total expense expense 7,64 dollar tahun kedua 2% 3 dollar 65 19 dollar 3 3 300 5 19 dollar 8 19 dollar tahun ketiga 5% 3 dollar 60 persen 60 dollar 1 1 30 dollar 3,49 dollar dan yang terakhir totalnya 4,91 dollar total expense 13,64 dollar in the cost of fire value method bond is revalued based on the every year current and current effective interest rate 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 result the gain atau loss under the amorti cost method the interest is helpful but best of the outstanding value of bonds but in the cost of fire value method the interest expense in calculate base of the revenue amort selanjutnya dibacakan oleh Hendang terima kasih sekian dari kelompok kami apabila ada salah mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh last version wabarakatuh is us wabarakatuh was wabarakatuh new wabarakatuh Terima kasih.